Pemirsa selain peran pemerintah dan aparat negara, peran relawan dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejumlah orang menjadi relawan untuk menguburkan jenazah korban gempa bumi dan tsunami di Palu. Mereka merasa terpanggil untuk memberikan bentuk kepedulian terakhir kepada jenazah dengan menguburkan secara massal. Secara manusiawi saya ini terpanggil untuk melakukan hal kemanusiaan dengan ikhlas. Karena itu juga ibadah, karena itu saudara-saudara kita yang harus, yang perlu pertolongan. Asep Junaidi menjadi seorang relawan yang membantu menguburkan jenazah korban gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah yang dilakukan Asep tanpa pamrih. Ia membantu mengubur banyak orang di sebuah kuburan massal yang digali di atas pegunungan. Ribuan orang meninggal dunia dan tak terhitung orang-orang yang belum ditemukan. Tidak hanya Asep, rekannya Muhammad Ardi telah bekerja tanpa lelah mengangkut mayat-mayat untuk dimakamkan di kuburan massal selama empat hari terakhir. Ardi pun mengaku, Terima kasih telah menonton!